Halo, welcome back to my channel. Kali ini gue belum tau judulnya apa, tapi mungkin kayak semacam what's in my makeup bag, makeup pouch. Sama sekalian mau gue pake juga, jadi sekalian tutorial gitu. Karena gue mau ngecek aja apakah ada yang harus gue ganti, apakah warnanya masih gue suka, segala macem gitu. Udah langsung aja ya, gue males lama-lama. Jadi ini makeup pouchnya sendiri dari Lisa Eldridge. Ini ada L-I, ya gak sih tulisannya? Iya, oh enggak. L terus bibir. Salah, Beb. Terus ini ada slatingannya gitu, dan isinya banyak banget. Padahal dia keliatannya kecil gitu ya, tapi terlihatannya muatnya banyak banget. So I love this. Bahannya blue drew velvet, gue memang suka banget apa-apa yang bahannya velvet gini. Kayak alis banget gitu, gemas. Ini gue udah pake foundation sama pake lip balm dikit, karena biasanya gue selalu bawa cushion biarpun gak cukup disini, gak gue taro sini biasanya. Cuma kalau gue pergi, gue akan selalu bawa cushion, hampir selalu. Dan ini yang tadi gue pake adalah dari Something. Jadi sekarang kita akan mulai. Yang pertama adalah lip balm. Ini yang tadi gue pake dari Dior. Gue beli ini udah agak lama sepertinya, terus kayak aku lupa gitu gue punya dia. Jadi kemarin sekalian ngobrak-ngabrik makeup, terus ada dia. Terus ada minyak wangi yang mini size gitu. Untuk produk complexionnya, sebenarnya gue bawa ini dari Klee Depot. Kayaknya gue udah sempet masukin monthly face atau apa gitu. Ini epic banget, parah. Kayak foundation stick gitu. Namanya Radiant Stick Foundation. Tapi menurut gue ini kagak ada coverage-nya sama sekali. Tapi dia bener-bener halus banget kayak pake skincare dalam bentuk stick gitu. Dan ada SPF-nya 18. Eh, iya bener. Eh, 17. SPF 17 PA++. Jadi kan kayak lumayan banget gitu. Ini udah sempet juga gue pake di tutorial. Dan emang seperti yang tadi gue bilang, kalau gue pergi biasanya masih tetep bawa cushion. Jadi tadi yang gue pake cushion aja. Terus, oh alah, dia disini tuh ya Allah. Gue cariin dari kapan tau. Ini adalah, waktu itu kayaknya sempet gue taro di produk eh, barang-barang aneh yang gue temukan online gitu. Ini adalah semacam liquid bandage katanya. Kayak semacam plaster tapi liquid gitu. Dia kayak kuteks bentukannya. Kayak nail polish. Baunya juga menyengat alkohol luar biasa gitu. Dan ini sangat berguna kalau misalnya, biasanya sih lebih kalau misalnya lo lecet pake sepatu atau sendol terus lecet. Dan lo gak bawa plaster, biasanya kasih aja ini dulu. Karena dia akan menutupi, melapisi lukanya sementara. Biar gak kegesek-gesek terus gitu. Jadi gue setelah lo bawa ini. Terus, concealer. Oh, ada dua, beb. Ini dari Laura Mercier yang kayak krimnya gitu buat nutupin kayak bekas jerawat atau apa. Dan gue juga bawa, mana tadi? Concealernya L'Oreal yang True Match. Karena gue juga udah suka banget ini dari dulu. Ini buat di bawah mata biasanya. Alis ini dari Benefit yang Goof Proof Brow Pencil. Oh, sebenernya gue lebih suka yang ujungnya kecil banget gitu. Apakah kita ganti saja ya? Bentar. Gue ganti sama Benefit yang Precisely My Brow Pencil. Karena ini ujungnya kecil dan memang gue jauh lebih suka pensil alis yang ujungnya mikro begini. Lebih gampang dipakenya buat gue. Eh, sekalian dipake dong dari tadi, goblok. Ini gue pake dulu alisnya ya. Ini Benefit yang nomor 4. Sebenernya warna gue tuh yang nomor 6. 4 tuh masih agak terlalu merah gitu. Tapi ya, ya sudahlah. Kan ini kayak cuma makeupnya memang temanya dikit-dikit doang seadanya gitu. Sekenanya. Dia juga ada spoolie-nya di ujung satunya. Jadi jangan khawatir. Ini bisa diperhalus kalau lo mau kehalusan yang teramat. Nah, terus concealernya gue pake aja sekalian yang L'Oreal-nya. Gue juga gak bawa brush disini. Jadi kita akan memakai tangan semua ya. Ini adalah konsep keminimalisasian. Yang sedang gue praktekan. Diratain aja. Ini bener-bener di bawah matanya doang. Dan sedikit doang. Seperlunya. Dimana terjadi kegelapan, disitulah lo beri keterangan. Lo beri penerangan. Buat Laura Mercier-nya bentukannya kayak gini. Kayak concealer di pot, di jar biasa kayak gini. Jadi tinggal diambil aja. Pastikan warnanya memang cocok sama warna kulit lo ya. Kalau memang buat nutupin jerawat. Jangan cari yang lebih terang atau apa. Pastikan warnanya sama. Jadi bisa nyatu, beb. Kalau lebih terang, percuma. Udah, segitu doang. Kalau dipakenya segitu doang, gue kagak tau nih kapan abisnya. Tapi begitulah adanya. Terus ini ada eyeshadow crayon. Eh, iya. Caviar. Caviar Stick Eye Color dari Laura Mercier lagi. Ini yang namanya Coco. Warnanya kayak tentunya coklat gitu. Dan ini adalah salah satu eyeshadow crayon paling alus yang pernah gue temukan. Bener-bener tuh liat gak sih? Gampang banget di blend-nya. Parah. Dipakenya juga kagak perlu diseret keras-keras sama sekali gitu. Kayak bener-bener aduh alus banget, lembut banget. Gue tuh lagi suka makeup yang kayak gini-gini doang gitu. Kayak cewe-cewe beradab gitu loh. Semacam Eropa-Eropa. You know? Kayak Paris-Parisan gitu. Padahal mukanya kayak berambang. Tapi sukanya makeup Paris. Lo tau gak berambang apaan? Coba di Google dulu. Itulah muka gue kira-kira. Terus apalagi ya. Udah eyeshadow segitu doang. Terus aku punya penjepit bulu mata. Kita jepit aja deh. Jepit-jepit tetangga, beb. Jepit-jepit manja, dikit-dikit gitu. Biar ada kenaikan atau kemelengkungan atau keterbukaan yang signifikan untuk bulu matanya. Terus maskaranya. Yang gue bawa adalah ini yang bener-bener kayak tipis banget dan kecil banget brush-nya. Ini dari It Cosmetics yang namanya Tightline. Gue suka banget memang sama ini. Terutama buat di bawah bulu mata. Eh, buat bulu mata yang bawahnya. Karena dia kecil parah brush-nya. Ini enak banget parah. Bener-bener precise banget jadinya. Dan sebenernya sih sejujurnya. Kalau buat bulu mata atas agak-agak kurang ada efeknya gitu ya. Kecuali memang lo mau yang bener-bener natural. And that is exactly what I'm going for. Dan sesuai namanya Tightline. Jadi dia tuh bisa dipakai buat eyeliner juga. Jadi kayak bisa lo kena-kenain ke waterline-nya gitu loh. Tightlining disini. Jadi kayak udah gak usah pake eyeliner lagi. Genius banget gak sih? Multifungsi. Terus bawah matanya. Terus gue punya blush-on. Gue gak bawa bronzer. Gue gak bawa contouring. Karena kayak masih mengusung tinggi konsep minimalism. Jadi seminimal yang gue bisa gitu. Jadi gue bawa blush-on aja. Ini dari Armani. Iya gak sih? Iya. J-P. Giorgio Armani A Blush. Yang warna kagak ada namanya. Tapi nomor aja dia maunya. Nomor 32 Beb. Dia kayak ada aplikatornya gitu. Semacam aplikator lip gloss. Gemes banget. Dan warnanya cakep bingit. Terus tinggal diratain gitu. Dan hasilnya super dewy gitu. Jadi lo udah gak usah ribet lagi. Gak usah pake highlighter lagi. Ini tinggal ditemplokin aja di pipimu. Terus abis-abis diratain. Pake tangan lagi Beb. Cie gue berubah haluan banget nih jalur hidupnya. Ini enak banget sih. Memang gue suka banget blush-on yang kayak air gitu. Bener-bener gampang banget dipakenya. Dan ini adalah salah satunya. Harganya kayak kuda memang ya. Tapi bagus banget parah. Terus ada karet rambut. Tidak boleh ketinggalan. Dan sekarang adalah lip products. Ini dari Patrick Ta lip linernya. Yang namanya She's Proud. Namanya Precision Lip Crayon. Terus ini dipencet gitu. Dan warnanya juga warna nude. Cakep banget. Ini gue suka pake di seluruh bibir. Karena bentuknya memang enak banget buat dipake di seluruh bibir. Karena dia agak memanjang gitu. Kayak pensil alis yang gue justru gak suka bentuknya. Tapi itu jadi enak kayak bisa langsung ngisi seluruh bibir. I love this. Dan warnanya juga cakep banget. Terus lipsticknya. Gue punya dua disini. Ada Pixi Crayon Tension yang nomor 07. Tapi ini agak merah gak sih? Iya Beb. Ini agak merah Beb. Aku tidak mau merah hari ini. Aku mau yang nude aja. Nude-nya gue bawa yang MAC Velvet Teddy. Matte Lipstick. Ini ditiban aja. Terus yang terakhir. Iya udah bener-bener terakhir. Udah gak ada lagi. Ini adalah lip gloss dari Dior. Yang gue suka banget dari dulu. Ini Rouge Dior Brilliant. Namanya Paname. Nomor 310. Gue kasih di tengahnya doang. Biar ada efek 3D-nya Beb. Kayak nonton film gitu. Jadi inilah final look-nya. Wah uban gue udah semakin banyak nih. Kemarin gue nemu beberapa gitu. Segerombolan uban. Terus gue udah kayak. Wah. Gue akan semakin bijaksana. Karena dari dulu gue merasa. Semakin banyak uban lo. Lo akan semakin wisdom-ness-ness gitu. Semakin bijaksana orangnya. Jadi aku dari dulu suka menunggu-nunggu cepetan. Yang ubanan semua putih semua. Kayak cool banget gak sih? Kayak X-Men. But that is it. Oh sama kemarin banyak banget yang nanya. Botol bohlam gue beli dimana. Gue beli di Shopee Beb. Ada yang kecil. Ada yang gede juga. Gue beli dua-duanya. Karena aku suka banget. Kayak kayak black gitu. Tapi lucu. Semoga membantu. Thank you so so much for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye.